Saudara-saudara Sampai yang sebenarnya pengen hadir di majlis ini Tapi gak dikasih izin sama majlisnya Banyak banget Itu kemarin saya baca di komen-komen itu Waduh, abah Sayangnya ini kok lagi konien kok Konien Konien Tapi orang ngerti, kok nien nyioko Penyuk banget dateng Tapi kok lagi Lebaran tadi ya Masya Allah Pokoknya beruntung banget sampaian Jadi ini nanti saya juga gak bakalan lama-lama Kita belum bagi-bagi sarung Belum apa Saya cerita dulu Dengerin dong Jalan yang pertama bagi sampaian Untuk paling gampang masuk surga Tapi apa Sarung Kita tak beritah lagi Halo Jalan yang pertama tadi apa Jalan yang pertama tadi apa Tadi Bagus Bagus Pokoknya jangan error Sekarang kayak utangnya cakui Nah sekarang jalan yang kedua Tolong perhatikan Ada seorang sahabat Ini Dia ngerasa Apa ya Dia ngerasa Keibadannya itu kurang semangat Pokoknya kalau disuruh rutin Kita hajur tiap malam gak kuat Mampu Disuruh puasa terus juga gak mampu Mampu Disuruh pikir 15 menit Ini dia matuh gini sama Rasulullah Ya Rasulullah Saya ini lemah Saya tahu Dalam Islam Banyak amal-amal Yang menghasilkan pahala besar Yang mendatangkan rahmat dan rida Allah Yang bisa mengantarkan manusianya menuju ke surga Nah saya ini orangnya gak kuatan ya Rasulullah Tolong akhbirni ya Rasulullah Berikan aku kabar Tolong kasih aku pelajaran Amalan Satu amal saja Yang ringan Mudah Pokoknya amalan sehenteng Gampang Lakonane Tidak memberatkan Tidak merepotkan Kalau aku kerjakan Aku bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah Yang tahajud tiap malam Orang-orang yang ahli puasa Orang-orang yang ahli berjuang Ahli ibadah apapun Pahalanya bisa kalah sama aku Dan aku bisa membalap mereka Kelak di surga Aku lebih duluan masuk surga Dibanding dengan mereka Ini kan kenakalan Kok kaya pikirannya kok yuk Bocah kuih Jalu amal sehenteng Lakonane Gampang Orang bot Orang repot Tapi hasilnya gede Bisa mengalahkan Orang-orang yang ahli ibadah Bisa mengalahkan orang-orang yang ahli tiapun leil Bisa mengalahkan pahala dari orang-orang yang ahli jihad Kemudian Nabi tersenyum Dan Nabi berkata Gampang Ada Amalan yang mudah dan ringan Tergantung kamu mau apa enggak Yang pasti kamu mampu Tapi persoalannya kamu mau apa enggak Kalau amalan itu kamu lakukan Pahalamu bisa mengalahkan Orang-orang yang ahli ibadah Apa itu ya Rasulullah Nabi menjelaskan Ayakuna Lisanuka Rotoban Bidikrinlah Basahi terus bibirmu Dengan Dikrullah Bidikrinlah 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 Halo Bersenya Nabi itu Basahi terus bibirmu Dengan Dikrullah Bibir kita Terus Dibasahi-dibasahi Untuk Berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa istimewanya Dikir Ya Karena memang Dikir itu Kelihatannya enteng Kelihatannya enteng Remeh Tapi nilainya Sangat mahal Sangat penting Sampai Nabi Menyatakan Al-Dikru Ruhul Amal Dikir itu adalah Ruhnya Amal Nyawanya Semua amal Jadi semua amal Itu ibarat Jasad Dikir adalah Nyawanya Amal apapun Mau itu Sholat Mau itu Zakat Mau itu Puasa Mau itu Haji Kalau gak ada Dikrullahnya Kalau gak ada Dikirnya Itu ibarat Jasad Tanpa Nyawa Berarti nilainya Sama dengan Patung Sama dengan Boneka Bahasa Inggris The Gole Ayo mas Yang sebelah sini Misalnya Ada boneka Cua Tiket Boy Semlo Hai Aduhai Imut Yahud Nol Menomenal Semak Penbelen Penmontok Mentak Kinjis Pingjis Pingjis Moblok Moblok Mablinok Denok 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 Kabine Umwati Bodine Masya Allah Koyok Gitar Smile Leku Loro Munggu ini Berarti Nek Disyuting Huuu 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 Nek Buri Nek Huuu Nek Leku Loro Huuu Huuu Ini Jangan Mono Tenang Mas Tapi Boneka Sama Geleng Rabi Gleeng 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 Rafal Kono Tau Wih Ya Nggak Mau Kalau Nggak Ada Nyawanya Kok Gini Amal Apapun Kalau Nggak Ada Dikirnya Itu Nilainya Hanya Jasad Tanpa Nyawa Nah Maaf Koyok Gumbar Kemelim Kemelim Bro Ini Bahasa Jepang Gumbar Mugiyo Nah Iya Itu Kalau Nggak Ada Dikirnya Coba Kalau Nggak Percaya Rukun Islam Ini Amalan Amalan Paling Pokok Dalam Islam Betul Allah Ya Gari Aku Perteng Dengan Amalan Paling Pokok Dalam Agama Islam Itu Namanya Rukun Islam Ada Berapa Semua Adalah Wadahnya Dikir Semua Adalah Media Untuk Dikir Ini Saking Pertanya Dikir Kalau Nggak Percaya Rukun Islam Yang Lima Itu Adalah Media Untuk Berdikir Sarana Untuk Berdikir Wadahnya Dikir Rukun Islam Nomor Satu Apa Menyebut Tauhid 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 Dikir Menyebut Risalah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Rukun Islam Nomor Dua Apa Solat Jelas Waqimish Sholat Alidhikiri Dan Dirikanlah Solat Untuk Berdikir Kepadaku Jadi Sampaian Solat Mulai Pertama Niak Bareng Takbir Atul Ya Rah Allahu Akbar Kemudian Untul Untul Jelit Jelit Gulik Untuk Sup Jelit Sup Jelit Sampai Terakhir Gobek Gobek Itu Adalah Media Untuk Berdikir Sehingga Setiap Gerakan Solat Ada Bacaan Doa Dan Likirnya Betul 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 Solat Solat Gak Boleh Menahan Lapar Menahan Maaf Dua Lobang Yang Dibawa Kalau Dihadapkan Pada Pilihan Misalnya Ya Waktu Solat Sudah Masuk Sampai Yang Lapar Makanan Sudah Tersaji Ini Aturan Dalam Fikir Solat Dulu Apa Makan Dulu Makan Makan Mesti Nyaut Tapi Memang Itu Betul Aturannya Makan Dulu Baru Solat Jangan Solat Dulu Baru Makan Kenapa Kalau Solat Dulu Baru Makan Akan Memutus Zikrullah Mesti Solat Elik Pangan Nang Gak Mungkin Bisa Khusul Allah Wabarak Dulu Selan Dulu Apalagi Pas Subhan Rupiah Radhim Radhim Subhan Radhim Radhim Dan Kuping Dulu Mee Mee Mbak Mbak Kucing Tenan Dulu Apalagi Solat Gak Dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Kala Nelwilidat Melawayu Nili Tenan Tenan Makanya Suruh Makan Dulu Baru Paham Karena Memutus Zikir Sehingga Gak Boleh Menahan Maaf Dua Lobang Yang Dibawah Itu Es Cetoy Tidak Boleh Menahan Pipis Apa Yang Persat Mambut Canggir Atau Dindah Canggir Orang Itu Ngepet Ngepet Muyong Itu Eh Luwaknya Toh Yang Solat Yau Ngepet Muyong Apa Mana Yang Lanang Uyue Seperti Yang Menahan Kenceng Itu Dari Segi Kesehatan Juga Gak Bagus Gara gerai prostat gerai-gerai kenceng batu macem macem kenapa sih harus di emman gara-gara males wudhu gara-gara males wudhu nah sholatmu ya gak mungkin bisa khusus lah mau sholat kalau membut paham dong makanya kalau kudu pipis dengerin dong habis wudhu mau sholat kok kudu pipis udah wudhu lagi apa sih uang airnya gak bening airnya gak susah gitu loh wudhu nanti tokno cur kewetuk yuk yes paham paham maaf gak boleh pula nahan tentut juga mungkin iso khusus lah gadang-gadang ini perkara emang abis wudhu dingin males wudhu lagi lugung nentutnya meraku sampai karo micuk micuk kenapa ngapain kayak gitu gak suolah kok muntut di menjejal mesti cuobat mesti omph mp ohmph mp amat that is assalamualaikum suaraikum itu kalau pertahanannya kuat dan kalau pertahanannya udah kuat ya nggak mungkin misau pusuk nah ini kenapa karena menghalangi kita dari Allah Allah Muhammad Rukun Islam yang ketika apa dimana nilai pikirnya coba orang mau ngeluarin duit mau ngeluarin sumbako macem-macem padahal nyarinya susah lho susah nggak nyarinya susah diwangi ngosek WC diwangi dah karo-karuan kerja di pabrik peteng-tengan halo nyarinya susah lo kok mau maunya tuh dibagi-bagikan kenapa karena bikrullah karena ingat kepada Allah mau bagi-bagi duit bagi-bagi sumbako karena ingat Allah lagi mau bagi duit bagi sumbako nggak ingat Allah itu namanya caleng kalau nggak caleng mau calen apa itu bagi-bagi tapi bukan karena ingat Allah karena pengen dipilih halo halo bukan Islam yang keempat Hai apa 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 makanya sendiri minumannya sendiri halal istrinya sendiri suaminya sendiri halal tapi kok mau ma memakai deh karena ingat karena ingat sama yang punya aturan yaitu Allah subhanahu coba Rukun Islam yang kelima Hai haji haji wa jelas media untuk pikir seluruh pakaian dilepas semua atribut ditanggalkan jabatan kedudukan dilepas kalau udah membaca talbiah benar-benar fokus bersimput dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan diri dengan tulus aku penuhi panggilanmu ya Allah aku menghadapmu dengan membawa dosa-dosa aku penuhi panggilanmu ya Allah labaiq Allahumma labaiq ayo coba yang mau ikut membacakan saya doakan mudah-mudahan bisa kesana amin 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 amir amin dan amin 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 Hai Shari kalah kalah baik Hai Innal Honda Innal Honda One Omata Laka wal mulut La Shari kalah Mas yang pakai mic gak usah mas Isu yang lain suaranya gak terdengar Yang ikhlas Yang ikhlas Mudah-mudahan kita orang tua kita Keluarga kita Diizinkan Allah dimudahkan Allah Untuk bisa ziarah Ini 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 sementara Bayangkan dulu gambarkan dulu Bayangkan dulu yakinkan Bahwa penjenengan Pasti akan bisa mengitari Ka'ban yang mulia itu bertawas Bayangkan pasti akan bisa bersaing Antara shabat dan marwah Bayangkan penjenengan pasti akan bisa bersimpur Di hadapan Rasulullah SAW Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Labbaik la syarika laka labbaik 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 Innal hamda Innal hamda Innal hamda Wa ni'mada Wa ni'mada La kawal mulk La kawal mulk La syarika lak La syarika lak Udah kalau udah membaca itu Terlebih di depan Ka'ban Sejahat Sejahat-jahatnya orang Sekeras-kerasnya hati Kalau udah berada di tanah suci Terlebih Di pelataran Ka'ban Itu rasanya sudah kayak Enggak lagi berada di alam dunia Wah itu betul-betul media zikir Yang sungguh sangat luar biasa Makanya pantas ketika Nabi ditanya Ya Rasulullah Adakah amal yang lebih hebat Daripada sholat Daripada puasa Daripada zakat Daripada haji Nabi menjawab Ada Apa itu? Nikrullah Beruntung sekali Kita Umat Islam Diberi media oleh Allah Berupa alat Sarana untuk sebo Menyambungkan diri kepada Allah Di antaranya sholat Allah mahasili ala Muhammad Allah mahasili Sehari semalam Minimal Kita diberi kesempatan lima kali oleh Allah Untuk sebo Menyambungkan diri Mengakseskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beruntung banget Pagi 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 betul Kita udah berusaha untuk disambungkan dengan Allah Melalui seruan Allah Kita udah dipanggil untuk mengakseskan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Ibarat Ibarat HP Mau habis baterainya Wis mulai dicas Nanti begitu menjelang habis baterainya Duhur Kita dikasih kesempatan lagi Isyandu anna ilaha ilhamu Ngecasmaneh Selama Waktu di dunia ini Sering mengakseskan hidup kepada Allah yang mahal hidup Maka walaupun kamu nanti sudah mati Tapi hakikatnya kamu akan terus hidup Maka orang baik Itu usianya lebih panjang daripada umurnya Orang baik itu hidupnya lebih panjang daripada umurnya Walaupun zahirnya sudah mati Tapi hakikatnya tetap hidup Contohnya para awliya Para walinya Allah Para kekasih Allah Orang bilang jasadnya udah meninggal Tapi nyatanya Ngundang orang itu Tiap hari yang datang ribuan Jari wis mati Tapi ngundang uang sabung dino Sing tekor ribuan Wali aneh sampai aneh Ito e isya urib Tapi hakikatnya Nah maka boleh disebut Batang melaku-melaku Nah iya bedanya apa